Pemirsa Universitas Warma Dewa, UNWAR menggelar wisuda ke-60 periode Mei 2019 di kampus setempat yang diikuti 901 wisudawan dan wisudawati. Lulusan wisudawan diharapkan mampu menjadi lulusan kelas bintang 5, mampu menjadi sosial provider dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dimanapun mereka bekerja, serta mampu menjadi komunikator dan menjadi manager yang baik di tengah masyarakat. Para wisudawan terdiri atas wisudawan dari program Pasar Sarjana sebanyak 84 orang, Fakultas Hukum 268 orang, Fakultas Ekonomi 432 orang, Fakultas Sastra 31 orang, Fakultas Pertanian 5 orang, Fakultas Teknik 30 orang, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, VISIF, sebanyak 51 orang. Dengan wisuda kali ini, sampai saat ini jumlah alumni UNWAR sebanyak 29.976 orang. Rektor UNWAR Prof. Dewa Putu Wijana mengatakan, Output lulusan kali ini sangat membanggakan, karena sebanyak 865 orang atau 96,0 persen lulus dengan rakyat indeks prestasi kumulatif IPK di atas 3,0 dan masa studi tepat waktu sebanyak 716 orang atau 79,47 persen, serta yang menyelesaikan tugas akhir kurang dari 6 bulan sebanyak 800 orang atau 90,09 persen. Diharapkan para wisudawan mampu menjadi lulusan kelas bintang 5 atau 5-star graduate, yakni mampu menjadi sosial provider dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di manapun mereka bekerja, serta mampu menjadi komunikator dan menjadi manajer yang baik di tengah masyarakat. Wisudawan juga harus mampu menjadi pemimpin dalam menggerakkan pembangunan di masyarakat, serta harus mampu menjadi problem solver untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ini adalah lulusan-lulusan yang punya kreativitas, kreativitas dalam artian dia mampu menciptakan pekerjaan bagi orang lain, itu yang penting, karena dengan demikian maka kita sudah memberikan sumbangan kepada negara yang pada saat ini wira usahawan, penduduk yang menjadi wira usahawan itu masih sangat kecil. Sementara itu, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpori Provinsi Bali, Anagung Gede Eko Wisnu Murti mengatakan, dengan berbagai program unggulan dan sistem TI yang terus ditingkatkan, UNWAR kini menjadi pergeruan tinggi suasana terbaik di Indonesia bagian timur dan peringkat 63 dari 4.600 pergeruan tinggi di Indonesia. Bahkan UNWAR kini semakin diminati dan dicintai tidak hanya dari masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat dari 30 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk negara tetangga Timur Leste. Dalam menjadikan lulusan UNWAR yang berguna di masyarakat, para mahasiswanya didorong untuk terus berupaya menjadi entrepreneur atau wira usaha. Kita juga tampung mereka untuk bisa mengembangkan kreatifitasnya. Jadi kampus Warma Dewa tidak hanya untuk mencari ilmu, bukan hanya untuk kuliah lalu dia pulang. Jadi kampus Warma Dewa kita siapkan juga bagi mahasiswa yang punya talenta, baik itu dari sisi bisnis, kesenian, budaya, entrepreneur, kita tampung dan kita bina. Wisudawan program Sarjana S1 dengan IPK tertinggi diraih oleh Egusti Agong Gede Utara Hartawan dengan IPK 3,903 dari Prodi Ilmu Hukum. Dan wisudawan lulusan tercepat dengan masa studi 3 tahun 5 bulan diraih oleh Nimbade Ayu Antika Bulandari dari Fisif. Sementara lulusan terbaik pada program Pasar Sarjana diraih oleh IDA Ayu Pristina Pidade dengan IPK 4,00 predikat dengan pujian dari Prodi Magister Ilmu Linguistik sekaligus menjadi wisudawan tercepat dengan masa studi 1 tahun 6 bulan 1 hari. Yayaku Suma